Ribuan simpatisan Jaro Ade gelar rapat terbuka, diminta jangan Jumawa. Ribuan relawan, simpatisan, hingga pendukung, Jaro Ade, Rabu 7 Agustus 2024 gelar rapat terbuka di halaman parkir Stadion Pakansari Cibinong Bogor. Dengan bermodalkan hasil polling tertinggi di lingkar survei, calon Bupati Bogor periode tahun 2024 sampai tahun 2029 dari partai beringin meminta agar pihaknya jangan Jumawa dan optimis bisa mempertahankan kantung suaranya untuk bertanding di kancah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati mendatang. Tanpa harus memilah calon pasangan pendampingnya nanti. Ribuan relawan, simpatisan, hingga kolega dari berbagai kalangan, sekabupaten Bogor, Rabu gelar rapat terbuka di halaman parkir Stadion Pakansari Cibinong Bogor. Rapat terbuka sekaligus bentuk dukungannya yang disampaikan ribuan simpatisan Jaro Ade ini langsung disambut sang calon yakni Ade Ruhandi. Curhat sekaligus masukan relawan akan permasalahan dari berbagai wilayah para simpatisan seperti angka pengangguran, angka kemiskinan hingga sulitnya tingkat pendidikan yang dibahas di atas podium umum ini menjadi modal utama simpatisan untuk dibahas calon Bupati nanti. Rapat terbuka kali ini pun langsung dihadiri para pengurus partai lainnya yang masuk ke dalam bursa calon Bupati Bogor mendatang. Dari modal polling tertinggi di beberapa lingkar survei yang dikantongi tim pemenangan Jaro Ade yang disampaikan kehadapan ribuan simpatisan, Jaro Ade meminta agar simpatisan tidak jumawa, dan ini merupakan modal dasar untuk mendulang suara, dan Jaro mengaku untuk pasangan calon wakil Bupatinya nanti masih dirahasiakan meski pihaknya tidak alergi dengan siapapun dipasangkan dan didaftarkan ke kantor pemilihan umum Kabupaten Bogor nanti. Tentu pengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas inisiatif relawan yang pada hari ini melaksanakan kegiatan, tentu juga di support mendapatkan laporan pada hari ini, relawan ingin berkumpul, ingin tingginya angka pengangguran, apakah juga persoalan-persoalan ingin masuk sekolah dengan susah, ada juga aspirasi yang mengharapkan baju celana buku gratis, sudah mengetahui dari beberapa lembaga survei yang sudah dirilis, ditayangkan kepada relawan, tentu itu hanya sebuah modal dasar untuk teman-teman relawan untuk terus berjuang. Ada pun persoalan partai politik, karena kita harus mendaftarkan ke KPU pakai perahu partai politik, itu tugas saya dengan Ketua DPD, dan saya serahkan sepenuhnya kepada Panglima Golkar tertinggi, yaitu Pak Erlangah Hartarto. Jadi itu yang memang sedang dilakukan. Ada pun dengan siapa kita koalisi, dengan partai manapun kita koalisi, yang terpenting kita bisa berangkat ke KPU untuk mendaftarkan calon bupati dan wakil bupati. Terima kasih. Dari Bogor Jawa Barat, Beni, mengabarkan.